Yoke yang mau bisa masak tapi rasa resto sini Ini cuma pake buncis aja sama jagung Pertama kita rebus dulu sampe setengah mateng nih si buncis sama jagungnya Udah gitu kita saring deh Dan kita panasin nih pen yang mau kita pake Jangan lupa sampe panas ya guys Harus panas supaya sedep gitu Panasin minyak Terus ini aku sebenernya sedikit kepanasan sih Tapi it's okay, it's okay, gak apa-apa Gak apa-apa namanya juga belajar ya Oke, kita tumis bawang bombay Terus begitu masukin bawang putihnya Udah selesai tumis sampai matang sampai wangi Masukin deh tadi sayuran yang kita rebus Di aduk-aduk ya, di aduk-aduk Terus kita bubui deh Dengan pertama aku masukin kecap asin Sementara itu kira-kira sih, kurang lebih ya sekitar 1 sendok teh lah Udah gitu, masukin lagi ini saus siram Jangan terlalu banyak ya say Karena agak asin, sorry Ya setengah sendok teh aja cukup deh Udah gitu di aduk-aduk Sampai bumbu lagi kecap ikan Ini koenci banget Bikin enak Tapi jangan terlalu banyak Nanti lebay Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik Udah gitu masukin juga minyak wijen Minyak sekitar Ya setengah sendok teh Atau sampai tiga perempat boleh lah Terus pakai sugar Yes please Nah masukin deh sugarnya Kira-kira lah Jangan terlalu banyak juga Setengah sendok teh boleh deh Ini tuh rasanya udah sedap banget Perpaduannya luar biasa Enak banget Terus pakai yang air dikit Dan disini aku nggak pakai garam Nggak pakai penyedar lagi Karena itu udah asin dari minyak ikan Dari saus siram Kecat asin Itu udah cukup banget Dan masaknya itu harus pakai api yang besar Supaya ada rasa smoky-smoky gitu Pokoknya enak deh Jadinya gitu Meski onionnya tadi tuh agak gosong ya Tapi nggak ada rasa-rasa gosong enak sekali Dan malah sedap Nikmat banget lihat nih Pokoknya harus cobain Ini aku pertama kali nyobain Dan nagih banget Ayo-ayo-ayo cobain nih